Hai Bapak Ibu semua apa kabar ketemu lagi sama Dinda hari ini dan hari ini Dinda mau bahas tentang salah satu keluhan yang akhir-akhir ini sering banget kita terima yaitu adalah tentang jerawat under mask atau sering disebut masni gitu jadi masni ini apa terus kenapa sih dia bisa terjadi gitu terus gimana sih cara preventnya gimana sih cara ngobatinnya itu akan Dinda bahas di video kali ini nah Bapak Ibu jadi masni adalah jerawat yang timbul di daerah-daerah yang memang under mask gitu jadi kayak tadi barusan Dinda pakai masker jadikan ketutup semua dari sini sampai bawah Nah itu biasanya masni ini tuh jerawatnya tuh timbulnya di daerah sini sebelah bawah pokoknya daerah-daerah yang ketutup masker terutama di daerah dagu dan juga di bawah sini nih nah perbatasan antara dagu dan leher itu sering banget dan juga di daerah pipi itu sering banget gitu Nah kenapa sih kok dia bisa muncul gitu apa karena nggak cocok skincare atau karena apa gitu masni ini tuh terjadi karena penumpukan dari kotoran gitu kalau misalnya kita pakai masker ya kan kayak gini terus habis itu ketutup gitu kan kayak hampir setengah wajah tuh ketutupan gitu jadi tuh lembab terus habis itu kita keringetan terus abis itu kan wajah kita tuh naturally dia tuh mengeluarkan minyak mengeluarkan sebum itu menumpuk gitu jadi dia nggak bisa menumpuk minyak-minyaknya itu tuh menumpuk di dalam jadi bikin si jerawat ini tadi itu muncul dan juga biasanya masni ini terjadi karena kita kan pakai makeup ya pakai foundation kita pakai BB cream kita pakai cushion gitu kita pakai bedak kita pakai lipstik terus kita pakai masker gitu selama beberapa jam jadi kayak makeupnya tuh biasanya terus akhirnya nempel gitu di bagian dalam masker terus habis itu setelah kita lepas sebentar kayak kita makan atau kita berbicara untuk waktu yang lama gitu misalnya kita lagi seminar atau lagi meeting gitu pastikan kadang ada saat kita buka masker untuk waktu yang lama Nah setelah itu kita pakai lagi masker yang sama padahal tadi si masker ini tuh udah kotor karena kena makeup kita terus kita di jemin gitu Nah itu juga akan bikin terkontaminasi jadi bikin penumpukan kotoran jadi akan jadi jerawat terus juga bisa karena kita misalnya lagi makan kita makan terus kita kena di sekitaran mulut dan dagu itu pasti kayak ada kena cipratan makanan Nah setelah kena cipratan itu tadi terus kita bersihin seadanya terus habis itu kita pakai masker Nah itu juga akan menimbulkan penumpukan kotoran jadi akan menimbulkan si jerawat ini terus juga misalnya kita pakai masker nih seharian terus malamnya kita buka kita di rumah kita bersihin wajah tapi kurang bersih Nah itu juga bisa jadi penyebab timbulnya si masni ini gitu misalnya ada yang nanya gitu kok dulu enggak kok sekarang malah jadi muncul sekarang padahal kan pakai maskernya udah lama gitu Nah jadi kemarin-kemarin mungkin agak sedikit berbeda dengan sekarang karena kemarin-kemarin kan aktivitas kita di luar itu belum terlalu banyak kayak aktivitas tuh masih kebanyakan indoor kita juga untuk ketemu orang tuh masih sering lewat media online seperti zoom dan lain-lain gitu sedangkan sekarang kan kita udah mulai semacam semi-normal gitu jadi kita udah lebih sering lagi keluar rumah kita lebih sering lagi ketemu orang kita udah bisa beraktifitas seperti dulu lagi gitu tapi kita tetap harus pakai masker gitu jadi itulah yang bikin jerawat itu tuh jadi muncul gitu tingkat kesetresan kita juga mungkin bikin meningkat nah itu juga bikin memicu jerawat-jerawat yang akhirnya jadi si masni ini gitu Nah tapi kan kita belum bisa ya untuk melepas masker ini sehari-hari gitu jadi gimana sih caranya untuk pencegah si masni ini atau kalau misalnya udah terjadi gimana sih caranya untuk mengobatinya gitu Nah kalau misalnya misalnya untuk mengatasi jerawat udah pernah Dinda bikinin short videonya disini dia bisa dicek aja disini gitu jadi bisa pakai si edge cream bisa pakai rangkaian dari introderm yang memang khusus untuk mengatasi kulit trouble berjerawat kita harus gimana sih itu untuk prevensi masni ini gitu sebenarnya caranya tuh gampang banget yang pertama itu adalah kita harus lebih aware untuk ganti masker gitu jadi biasanya kalau aku di tas itu selalu ada sih jiku masker yang kf94 ini karena dia tuh nggak terlalu nempel di buka gitu cara yang kedua kita bisa untuk misalnya menghindari dulu atau misalnya kita mengurangi penggunaan makeup gitu jadi misalnya gini kalau kita tahu kita mau pakai masker dalam waktu yang lama gitu dan kayak kayaknya nggak akan ada kesempatan untuk buka masker nih gitu itu bisa bisa untuk mengurangi penggunaan makeupnya gitu jadi di les makeup gitu kurang ada kesempatan untuk buka masker atau untuk ganti masker itu kita bisa mengurangi penggunaan makeup misalnya nih kita kayak lagi muncul jerawat gitu satu atau dua gitu kita bisa langsung mengurangi rangkaian skincare kita jadi tiga step utama dulu yaitu cleansing moisturizing sama sun protection jadi bisa dikurangi dulu sampai si jerawatnya ini kurang lebih hilang nanti baru kita kembali lagi ke rangkaian skincare kita yang biasanya gitu yang lengkap dari mulai essence terus habis itu serum dan lain-lain gitu tips terakhir dari dinda yang bisa dinda bagikan adalah kita harus kasih spare waktu dari skincare atau makeup kita itu untuk meresap sampai kita pakai si masker ini gitu jadi misalnya gini aku udah pakai skincare nih aku tunggu dulu 10-15 menit sampai kira-kira dia tuh meresap banget sampai waktu aku pegang tuh mungkin nggak terasa kayak yang oily banget baru pakai masker atau misalnya aku lagi pakai makeup nih aku akan biarin dulu si jadi makeup ini tuh kira-kira 10-15 menit atau misalnya 20 menit sampai dia meresap dulu habis itu baru aku pakai masker dan jangan lupa kita harus sering-sering ganti masker kalau memang misalnya masker ini tuh dirasa udah kotor gitu apalagi kalau misalnya kita udah lepas gitu jadi misalnya gini nih kita lagi pergi terus kita lagi makan terus kan pasti dilepaskan masker pasti kita simpen gitu entah di tas atau dimana gitu kalau aku bisa pakai kayak gantungan masker gitu nah itu kan tetep aja gitu dia terekspos dari udara dari luar gitu jadi itu harus diganti gitu jadi kita harus lebih sering lagi untuk ganti masker kalau memang dia udah kita lepas gitu untuk waktu yang lama nah bapak ibu itu tadi sedikit penjelasan dan juga tips dari aku tentang mengatasi si masnya ini atau jerawat yang terjadi jadi karena pemakaian masker gitu kita masih harus tetep menerapkan protokol kesehatan kita juga tetep bisa memprevent atau mencegah gitu jerawat yang timbul di under mask kita dengan tips yang tadi sudah aku bagikan terima kasih bapak ibu atas perhatiannya kita jumpa lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati